Jumpa lagi bersama saya Donnie, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan juga jangan lupa ya untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Dan di video kali ini, video vlog sebenarnya, behind the scene. Jadi hari ini, tepatnya di tanggal 19 Agustus di tahun 2020, sebelumnya saya ucapkan tergahayu Republik Indonesia ke-75. Dan hari ini juga kami melakukan proses syuting di biara SMI ya, Sustaran Maria Immaculata, yang berlokasi di WLT. Dan proses syuting ini dimulai pada pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Dan sebenarnya proses produksi apa sebenarnya? Jadi kita di Komsos Kusupan Mamera ini juga ada tanggungan ya, sebenarnya masing-masing Komsos itu membuat sebuah VLM pendek yang durasi sekitar 3 menit. Dan untuk Komsos Kusupan Mamera sendiri, kami membuat sebuah VLM pendek di biara itu ya, di Sustaran Maria Immaculata. Dan video ini, VLM ini juga disutradari oleh RD Poli Karpus Sola, dan juga beliau adalah penulis naskahnya. Jadi yang mengatur semuanya adalah Romo Poli ya. Dan saya di sana sebagai apa? Jadi saya dengan Koko, salah satu kru juga yang di Komsos Kusupan Mamera, itu bertugas sebagai kameramen. Dan di situ juga saya langsung indrayan ya, kami langsung indrayan kamera yang baru saja tiba, kamera milik Komsos Kusupan Mamera. Di mana kamera ini dulu di kantor yang lama juga saya pakai. Jadi tidak terlalu susah untuk penyesuaian ya, itu kami pakai kamera Sony NX100, dan juga menggunakan satu kamera DSLR milik Koko. Dan proses editingnya sendiri dilakukan oleh Romo Poli, dan seperti apa nanti jadinya, kita tunggu saja ya pada saat penayangan. Dan tentunya vlog ini juga, vlog di hand the scene-nya juga, akan ditayangkan setelah videonya ditayangkan ya. Jadi tidak bocor juga. Dan di ceritanya di sini memang karena durasinya juga 3 menit, tidak lama. Tapi sebenarnya 3 menit itu lama juga ya, kalau kita yang edit. Dan ceritanya tentang seorang suster yang memiliki kreatifitas ya untuk mengolah atau merecycle sampah plastik ya, atau botol plastik itu menjadi sebuah pot bunga. Namun cerita atau plot twist-nya dibalik ceritanya itu di mana ada suster-suster habis minum botol-botolnya itu langsung dibuang begitu saja. Sedangkan ada suster yang memperhatikan ini bahwa hal ini, botol-botol bekas ini bisa digunakan lebih bermanfaat tentunya. Nah, jadilah sebuah ceritanya. Pokoknya nanti untuk lengkapnya bisa nonton ya di Komsus Kusupan Womereh kalau sudah keluar ya videonya. Dan seperti apa proses syuting BTS-nya yang pastinya ada yang seru-seru juga. Oke, ini dia BTS-nya beberapa klip-nya dari proses syuting hari ini. Ini dia. Jangan lupa untuk menonton ya di Komsus Kusupan Womereh. selamat menikmati 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 selamat menikmati